Kitab Samuel yang pertama, pasal 31, Kematian Saul Sementara itu, orang Filistin menyerang orang Israel dan berhasil mengalahkan mereka. Orang Israel melarikan diri dan banyak yang terbunuh di gunung Gilboa. Orang Filistin mengepung Saul dan membunuh putra-putranya, Yonatan, Abinadab, dan Malkisuah. Para pemanah mengejar Saul dan melukai dia dengan parah. Saul berkata kepada pembawa senjatanya, Tikamlah aku dengan pedangmu sebelum orang-orang yang tidak bersunat itu menangkap dan menyiksa aku. Tetapi pembawa senjatanya itu takut dan tidak mau melakukannya. Maka Saul menarik pedangnya sendiri dan menjatuhkan diri ke atas ujung pedang itu. Ketika pembawa senjata Saul itu melihat Saul telah tewas, Ia juga mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri ke atas ujung pedangnya. Demikianlah pada hari itu Saul tewas bersama pembawa senjatanya, ketiga putranya, dan semua pengawalnya. Ketika orang Israel yang berada di seberang lembah dan di seberang sungai Yordan mendengar berita kematian Saul serta ketiga putranya, dan bahwa tentara Israel telah melarikan diri, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri juga. Orang Filistin memasuki dan menduduki kota-kota yang ditinggalkan itu. Keesokan harinya, ketika orang Filistin keluar untuk melucuti barang-barang yang ada pada mayat-mayat itu, mereka menemukan mayat Saul dan ketiga putranya di Gunung Gilboa. Mereka memanggal kepala Saul, mengambil senjata-senjatanya, dan mengutus orang untuk menyiarkan berita tentang kematian Saul itu ke kuil-kuil berhala mereka dan kepada segenap rakyat mereka. Mereka menyimpan senjata-senjata Saul di kuil Ashtoret, sedangkan mayatnya dipakukan pada tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabesh Gilead mendengar tentang perbuatan orang Filistin terhadap mayat Saul, maka berangkatlah semua orang gagah perkasa di kota itu ke Betsean. Setelah perjalanan semalam-malaman, mereka tiba di kota itu. Mereka menurunkan mayat Saul dan ketiga putranya, lalu membawanya pulang ke Yabesh dan membakarnya. Kemudian mereka menguburkan tulang-tulangnya di bawah pohon Tamariska di Yabesh. Sesudah itu, mereka berpuasa tujuh hari lamanya.